Pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto berlangsung pada hari Minggu Wage 25 Recep dalam kalender Jawa. Kisah Asmara Prabowo Subianto jadi perbincangan ketika musim pemilu, khususnya soal siapa ibu negara jika Prabowo jadi presiden tanpa ibu negara atau bagaimana. Bila dirunat ke belakang, Prabowo pernah mengecap manisnya membangun keluarga dengan Titik Soeharto, perempuan berparas mirip Soeharto yang akhirnya dinikahi Prabowo pada tahun 1983. Dari pernikahan itu, pasangan Prabowo Titik Soeharto dikaruniai seorang anak laki-laki, namun di tahun 1998, pasangan ini berpisah ranjang. Begini kisah pernikahan Prabowo Subianto Sumitro Joyo Hadi Kusumu dengan Siti Hediati Hariadi Soeharto. Prabowo menikah dengan Titik Soeharto, anak keempat presiden Soeharto, tepat pada tahun 1983. Usia Prabowo saat itu 32 tahun dan usia Titik 24 tahun. Perkenalan pertama Prabowo dan Titik Soeharto berlangsung saat ada pesta ulang tahun di rumah Kolonel Wismoyo, Ipar Nyonyatin Soeharto. Pertemuan pertama itu tak serta-merta disusul kontak berikutnya. Karena keduanya memiliki kesibukan masing-masing, baru lima bulan setelah pertemuan itu, kembali keduanya berkomunikasi. Dari pertemuan awal dan komunikasi yang intens keduanya, akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto memutuskan untuk menikah. Saat menikah dengan Titik Soeharto, karir Prabowo saat itu adalah kapten dalam pesukan parit merah Kopas Sanda atau sekarang disebut sebagai Kopasus. Sementara Titik mahasiswa semester lima Fakultas Ekonomi UI. Pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto berlangsung pada hari Minggu Wage 25 Recep dalam kalender Jawa. Acara Akad Nikah Prabowo dan Titik berlangsung di Pendopo Agung Sasono Utomo dan Sasono Langgang Budoyo TMII. Perhelatan pernikahan diadakan menurut tata cara adat Surakarta. Acara sekral ini nampak diatur dengan ketelitian dan kerapian seorang kumdan perang. Sebelum acara resepsi nikah dihelat, Pak Harto sebagai kepala negara sekaligus ayah mempelai putri sampai turun tangan memberikan petunjuk di lapangan demi suksesnya acara pernikahan anak keempatnya itu. Bahkan Pak Harto saat pagi sudah memakai surjan dan belangkon gaya Jogja ikut turun tangan memasang taruh di kediamannya di jalan jendana desmiling jeneral itu sampai memenjat tangga untuk memasang taruh. Siangnya Pak Harto memimpin upacara bersama Butin di Pendopo Agung Sasono Utomo TMII sampai-sampai Pak Harto memeriksa mikrofon di meja makan untuk akad nikah hingga mengecek ruangan makan. Berkat persiapan yang matang, resepsi pernikahan Prabowo Titik pun berjalan lancar, akad nikah pun berjalan dengan suasana yang hangat. Presiden Soeharto bertindak sebagai wali, kemudian saksi ada wakil presiden Umar Wirahadi Kusuma serta hutbah nikah diberikan oleh Kiai Haji Muhtar Nasir. Keesokan harinya, Senin malam, kenduri diselenggarakan pihak keluarga pengantin pria di Balai Kartini, Jakarta. Dalam acara ini, Prabowo mengenakan seragam kopas sanda sementara Titik Soeharto berpakaian adat Jawa. Usai acara akad nikah dan kenduri, Prabowo dan Titik Soeharto rupanya tidak ada rencana bulan madu seperti pasangan lainnya. Soalnya cuti Prabowo hanya seminggu, Titik Soeharto memahami situasi Prabowo yang terikat tugas sebagai kapten dalam pasukan baret merah. Itulah sedikit kisah awal pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto. Terima kasih telah menonton!